Halo parents Apa kasih kecil sering dibilang anak yang pemalu? Jika iya, mungkin ini akan membuat parents khawatir jika anak akan kesulitan bersosialisasi dan berprestasi di kemudian hari. Nah, kekhawatiran ini mungkin dirasakan sebagian besar orang tua yang mempunyai tantangan yang sama dalam mendidik anak yang pemalu. Namun sayangnya, banyak dari orang tua yang tidak menyadari bahwa pola asuhnya atau parentingnya yang justru membuat anak menjadi lebih pemalu dan kurang percaya diri. Kesalahan ini berdampak negatif pada perkembangan emosional, kognitif, dan sosial anak. Oleh karenanya, penting bagi parents mengetahui kesalahan parenting yang harus dihindari jika menghadapi anak yang pemalu. Nah, pada edisi kali ini, dunia parenting akan membahasnya khasnya 5 kesalahan parenting yang sering dilakukan oleh orang tua yang dapat membuat anak jadi tambah pemalu. Yuk, disimak parents! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Memaksa anak untuk berinteraksi Memaksa si kecil untuk berinteraksi adalah salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang tua yang memiliki anak yang pemalu. Orang tua mungkin berpikir bahwa dengan memaksa anak berinteraksi akan membuat anak menjadi mau dan terbiasa serta lebih percaya diri saat berinteraksi. Namun ternyata, hal ini justru malah membuat anak menjadi lebih stres dan takut. Anak yang pemalu umumnya perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan orang baru dan tidak bisa langsung bersikap rama dan terbuka. Jika parents memaksanya berinteraksi tanpa persiapan apapun atau tanpa dukungan, ini akan membuat anak merasa tertekan dan malah ingin menghindar. Sebaiknya, parents memberikan anak kesempatan untuk dapat berinteraksi secara bertahap dan sesuai kemampuan anak. Parents dapat memberikan dorongan dan apresiasi saat anak mencoba untuk bersosialisasi tanpa mengejeknya saat anak gagal atau menolak. 2. Mempermalukan anak atau membanding-bandingkan anak dengan anak lain Mempermalukan anak di depan umum atau membandingkan anak dengan anak lainnya adalah perilaku yang menjatuhkan anaknya, parents. Misalnya, saat anak menolak bermain dengan teman-temannya, parents akan mengatakan bahwa ia adalah anak yang penakut dan tidak punya teman. Ataupun saat anak malu-malu berkenalan dengan orang baru, parents membandingkan anak dengan anak lainnya yang lebih berani. Perilaku tersebut sebaiknya parents sindari sebisa mungkin karena dapat membuat anak merasa rendah diri, malu, bersalah, tidak dihargai, dan tidak dicintai orang tuanya. Padahal anak yang pemalu membutuhkan dukungan dan pengertian dari orang tuanya. 3. Berbicara untuk mewakili anak Berbicara mewakili anak merupakan perilaku overprotektif yang mungkin ditujukan untuk melindungi anak yang pemalu dari ketidaknyamanannya saat berinteraksi dengan orang lain. Seperti saat orang lain menanyakan kepada anak tentang nama atau usianya, kemudian orang tua langsung menjawab untuk anak tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara sendiri. Hal ini dapat membuat anak merasa bahwa ia tidak mampu dan tidak perlu berinteraksi dengan orang lain dan anak juga akan kehilangan kesempatan untuk belajar keterampilan sosial dan mengembangkan kepercayaan dirinya. Sebaiknya parents memberikan waktu dan kesempatan kepada anak untuk menjawab pertanyaan dari orang lain. 4. Membohongi anak Membohongi anak untuk membantu menghadapi rasa malu dan takutnya adalah perilaku yang buruk. Seperti saat anak tidak mau masuk ke kelas, parents mungkin berjanji bahwa akan tetap bersama anak sepanjang waktu, namun parents malah meninggalkan anak di tengah kelasnya dan ini dapat membuat anak merasa dihianati dan menjadi tidak percaya kepada orang tua. Ini akan membuat anak juga merasa tidak aman dan tidak terlindungi, padahal anak yang pemalu membutuhkan kepercayaan dari orang tuanya. Nah itu dia parents, kesalahan yang sering dilakukan orang tua yang membuat anak menjadi tambah pemalu. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.